Pemirsa generasi milenial menjadi kelompok suara terbanyak dalam pemilu 2019 nanti. Lalu seperti apa pandangan generasi milenial terhadap kedua pasangan calon Capres dan Cawapres di Pilpres 2019? Kita simak informasinya. Pemirsa generasi milenial dikenal dengan generasi yang sangat dekat dengan teknologi, eksis dan juga kritis. Tapi generasi milenial dengan kelompok umur 17 hingga 35 tahun ini tidak dapat dipandang sebelah mata, apalagi urusan pemilu. Nah, bagaimana tanggapan generasi milenial tentang pasangan calon yang akan bertarung di Pilpres 2019 nanti? Mari kita cari tahu. Halo Mas. Dengan Mas siapa Mas? Mas Isa. Mas Isa, saya ingin bertanya nih sebagai milenial, Mas Isa milenial ya. Nah, menurut Mas Isa sebagai milenial, pasangan calon mana nomor satu atau nomor dua yang lebih dekat dengan milenial? Kalau dari pandangan saya ya, yang lebih dekat itu mungkin Prabowo Sandi sih. Kenapa Mas? Karena secara dari usia pun mereka gapnya tidak begitu jauh dengan milenial. Terutama Bang Sandi. Bang Sandi yang saya lihat dia orangnya oke lah, sporting gitu. Dia mengerti bahasa anak sekarang. Menurutku sih satu ya, karena kan dilihat dari kemarin-kemarin tuh dia kayak naik motor, terus dia juga sukanya musik, terus juga kegiatan dia pun milenial banget ya. Iya sih, aku lebih satu sih. Yang dimau oleh Mas untuk pasangan calon ini Mas? Kalau kita sih pengennya lebih ini ya, lebih natural aja ya. Maksudnya lebih apa adanya tanpa harus pencitraan yang berlebihan. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua adalah kebijakannya ya. Kebijakannya itu logis dan lebih apa ya, lebih futuristik lah buat kita gitu. Nah, sebagai milenial sebega nih, seperti apa sih pasangan calon yang Citra inginkan? Aku pengen banget calon-calonnya itu yang pasti jujur ya, terus udah gitu juga merangkul semua bagian masyarakat. Nggak pakai ngeliat agama, ngeliat ras, semuanya dirangkul. Semuanya disemangatin. Dan tujuan utamanya pasti jujur untuk membangun negara. Itu aja sih. Oke, mantap banget. Setelah mendengar beberapa tanggapan dari sejumlah milenials, mungkin dapat disimpulkan bahwa kalau milenials menginginkan pemimpin yang dekat dengan anak muda dapat merangkul semua kalangan dan dapat memperbanyak fasilitas untuk berkaryasi dan tiga ketinggalan untuk memperluas lapangan pekerjaan. Lalu, strategi siapakah yang paling gitu untuk mendulang suara generasi milenials? Dari Jakarta, Teddy Fernando, Yudi Rizal di ANews melaporkan.